Polisi menangkap seorang pria pelaku pemerkuasaan terhadap sejumlah korban di Cilacap, Jawa Tengah. Pelaku mengancam korban akan menjadi gila jika tidak mau memenuhi napsu bejat pelaku. Pria berinisial S, warga Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, diringkus polisi setelah diduga menjalani praktik perdukunan dan pencabulan terhadap sejumlah korban. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita berbagai peralatan yang digunakan untuk membuat para korbannya percaya jika pelaku adalah seorang dukun. Menurut polisi, korban sementara yang terdata ada 10 orang. Rata-rata para korban telah disetubuhi oleh pelaku lebih dari sekali. Pelaku berdalih jika hal itu adalah syarat untuk menyembuhkan penyakit yang diderita korban. Korban setelah itu disuruh ke rumah tersangka ini untuk kemudian disetubuhi. Itu persetubuhan berarti alasan untuk biar sembuh atau gimana? Ya, biar sembuh dengan dibawah ancaman apabila yang bersangkutan tidak mau melakukan, maka akan dibuat gila, akan dibuat lain sebagainya. Dalam melakukan aksinya, pelaku juga mengancam korban, yakni akan membuat gila korban jika tidak mau menuruti kemauan pelaku. Pelaku mengaku telah melakukan aksi bejat ini sejak akhir tahun 2021 lalu. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap kasus dukun cabul ini. Termasuk juga kemungkinan masih adanya korban lain. Pelaku dijerat dengan Pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.